Sekda Provinsi Papua secara resmi melepas kontingen pekan nasional petani nelayan ke-15 Provinsi Papua menuju Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sekda Provinsi Papua Heri Dosinain melepas secara resmi kontingen Papua yang akan mengikuti pekan nasional penas petani dan nelayan ke-15 di Provinsi Nangro Aceh Darussalam pada tanggal 6 hingga 11 Mei 2017 mendatang. Dalam kontingen ini terdapat 1.284 orang yang merupakan perwakilan dari provinsi dan 21 kabupaten kota sedangkan 6 kabupaten lainnya tidak mengirimkan perwakilannya. Pada kesempatan ini Sekda meminta kepada kontingen Penas Papua agar dapat meraih hasil yang maksimal serta menunjukkan potensi alam yang ada di Provinsi Papua. Pekan nasional petani dan nelayan ke-15 dihasilkan dengan baik dan hal-hal yang diperlombakan di sana bisa ditunjukkan atau ditampilkan dengan baik dan mudah-mudahan membawa hal yang lebih baik bagi provinsi Papua. Semua potensi-potensi alam yang ada di buah-buah, terutama buah merah dan juga kura-kura manceng babi dan anggrek hitam, anggrek-anggrek Papua ya, dan juga kerajaan-kerajaan yang lain yang dikampilkan. Selain itu, Sekda Provinsi Papua juga meminta kontingen perwakilan dari Papua dapat membawa pulang hal-hal positif dari Penas Petani dan Nelayan ke-15 tahun 2017. Untuk diketahui, Penas tahun ini tidak diikuti oleh semua kabupaten di Papua, namun hanya beberapa saja yang dianggap telah mewakili Papua, sehingga diharapkan kontingen asal Papua dapat membawa nama baik Papua di Aceh dalam ajang Penas Petani Nelayan ke-15. Freddy Luboba, Anius TV Jepura memberitakan. Terima kasih.